Intro Bertandang ke pemucak, kelas main ESG Senika gagal mencuri poin Bahkan harus membawa oleh-oleh lima gol tanpa bisa membalas dari slofon berapi selapa Zahur Haji juhukan FK Senika Kembali mempercayakan penyerangan sisi saya pada duo Indonesia Witan Sulaiman dan Egy Moana Fikri Laga ini merupakan debut Witan dalam laga resmi bersama FK Senika Sebelumnya Witan telah mencetak gol pertamanya Saat melawan GKS Jaster Zebi Pada laga melawan Beratislava kemarin Witan Sulaiman bermain 90 menit penuh Seperti yang kita ketahui kemampuan Witan dalam menggocek lawan Dan kemampuan kecepatan larinya sangat mengagumkan Kemampuannya itu terlihat pada laga kemarin Selain membuat repot lini pertahanan lawan Witan bahkan memukau hakim garis yang bertugas Terlihat dalam foto tersebut Sang Wasi dibuat melongo karena ulah Witan Terlepas dari hasil yang didapatkan Permainan Witan semakin berkembang bersama FK Senika Semoga hasil kedepannya lebih maksimal Sejalan dengan usaha yang dilakukan FK Senika sendiri harus turun ke peringkat ketujuh dengan 24 poin Sementara Sang Tuandrumah Slovan Bratislava Kokoh di puncak dengan 49 poin Setelah ke pengawasan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu Jangan lupa subscribe TimnasTV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia Sub indo by broth3rmax